Hai 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 apaan musiknya nggak berhenti kalau nggak ada yang keluar musiknya nggak berhenti keluarin dulu dong dengan ngobrol aja dalang kan nggak ada kan nggak ada dalang nih di kesempatan kita biasanya kita kalau salah kan dimarah-marahin dulu bener-bener sekarang nggak ada sekarang galangnya nggak ada kita marah-marahin aja marah-marahin siapa orang nggak ada dalang-dalangnya sini dia pasti nonton di rumah nih disini udah hadir nih banyak-banyak perawat tuh perawat yang hadir di sini ada yang ini apa Inter Milan eh Inter Milan sama versi penang mana kemarin itu klub luar-luar terus ada dari asuransi Cine iya kalau mau di asuransiin bisa iya iya hidung itu sayang asuransiin emang ada asuransi hidung ada ada-ada aja loh ya diajain aja eh kita kalau berdua begini rata-rata gue jadi kepikiran pengen bikin duo deh baru dua kayak maya kalau yang di menyanyikan gua maya lu mau bikin dua apa gimana kalau kita bikin duo sapi kalau kita bikin dua sapi sama orang dipersihin terus bukan sapi itu sapi itu ada singkatan Sule Andre pria idaman itu bagus atau enggak biar agak bagus jangan sapi lah kan binatang itu jadi duo sapu apaan sapu Sule Andre pria untung kalau pria itu hubungannya sama wanita sama wanita menurutmu wanita itu apa sih wanita itu adalah sosok manusia yang sangat ini yang namanya disebut tuap komedi stand up stand up kan sendiri lu ada-ada aja tuap dari mana kalau stand up itu sendiri melawat sendiri di atas panggung kalau tuap berdua belum aja tujuh tujuh iya ya ya kalau kalian ini ada tuap komedi nih lu kalau melihat karakter wanita wanita bisa dilihat dari mana wanita itu kan saya sudah bilang adalah seorang yang sangat indah iya dia itu mempunyai tiga kriteria tiga kriteria jadi kalau kita sebagai seorang laki-laki memilih seorang wanita harus ada tiga kriteria karena perempuan itu kriteria yang pertama adalah protective protective protektif artinya dia memprotek eh propertinya kenapa saya bilang begitu dilihat dari cara duduknya cara duduknya kalau perempuan yang begini rapat itu protective protective melindungi propertinya oh iya itu yang pertama itu yang pertama artinya maknanya melindungi propertinya dia selalu menjaga kehormatan keluarga menjaga kata bendanya yang kedua yang kedua kalau perempuan duduknya agak begini nih itu namanya tipe perempuan relatif artinya relatif itu artinya rela diintip itu mempunyai makna maknanya mempunyai makna artinya dia itu orang yang sangat fleksibel jadi dia bisa menerima pendapat orang lain relatif makanya yang ketiga yang ketiga tipe kalau misalnya perempuan duduknya begini mohon maaf nih itu tipe perempuan yang berjiwa nasionalis artinya sebenarnya itu perempuan mau mengatakan di sana tipe perempuan lahir jadi ada tiga ada tiga kalau melihat karakter perempuan lu bisa dilihat dari mana ya dari tiga tadi kalau menurut gua bisa dilihat dari kesukaan makanannya wah gimana tuh kalau perempuan suka makan bubur artinya itu wanita yang sangat lemah lembut kenapa bisa begitu ya kan bubur lembek wah iya kan kalau perempuan suka makan gado-gado itu yang suka gonta-ganti pasangan kenapa bisa begitu orangnya nggak konsisten udah dikasih kacang mau tempe iya terkasih tempe mau iya tapi ada wanita yang suka makan baso itu itu tipenya kayak apa kalau nggak ada tipenya ya harus bisa ngebedain mana wanita mana yang bukan wanita kan kadang-kadang sekarang itu kita bisa tertutup mata kita ketika melihat seorang wanita padahal bukan begitu gua pernah pernah ketemu sama cewek wanita dia perempuan lagi emangnya mana-mana cewek wanita ya perempuan ke cewek wanita perempuan sama aja jina itu perbedaannya perbedaannya perempuan sama pria iya kan kalau perempuan perempuan wanita kalau bahasa daerah aww iya iya kan sekarang kalau laki-laki beda kan ada pria laki-laki maunya apa ini ayo coba kan kita sendiri kalau pria oke saya pria sendiri tapi saya laki-laki dua berarti iya kan laki-laki ma gimana-mana ya satu kan dua kata kalau pria satu oh coba lu ngomong apa apa satu kan satu apa-apa apa-apa berapa dua enggak sama gimana kalau sekarang kita main sketch saja ha main sketch kita buka tiranya wah Pak Ridwan gak ngomong-ngomong kalau mau datang hari lu kena kena yang suka ngobrol sama Arni Kilias di Karni Kilias oh ini Pak Ridwan nih apa kabar Pak Ridwan iya tokoh betawi nih tokoh betawi ya oh iya iya sekarang tokoh betawi kemarin tokoh besi dia iya laki-laki iya iya silaturahmi iya di tahan orangnya seneng bercanda jadi menghibur penonton dengan suasana yang enteng-enteng ajan ini ada ada penonton dari Inter Milan metanya sono namanya juga ada yang dari perawat tuh asuransi hitung ya hitung semuanya ya saya udah dua kali nyebutin buka tirai buka tirai ada buka-buka tirainya kalau tadi lagi ngomongin perempuan lagi ngomongin apa iya dong lagi ngomongin wanita 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 kan sama aja mancung beda emang kenapa kiri Halo goma kalau wanita itu kelihatan emang dari jantik atau jeleknya wajibnya halo lama nih ngomongin siakini nih kalau yang pakai jilbab tuh yang tengah cakep kan itu kalau ibarat kata menara menara Apple tingginya cantiknya Apple ya namanya juga udah tua nah kalau ibu-ibu itu tuh udah tua kan Iya itu dari mana itu seperti penara juga menara sutek ada orang-orang bola coba kakek ini kan sebagai ntar dulu kenapa lu mesti serem emangnya dia hantu nah pemirsaan saya dalangnya sekarang ya kamu kamu pemain jadi enggak bisa iya wah kena santet hati-hati ini sekarang saya ya ini yang mau yang nyanyi itu yang mana kalau itu dikemplot ini Ki Joko pinter tapi pas banget yang namanya Ki Joko bodoh Ki Joko bodoh enak ada artinya pasti kamu jadi apa kamu jadi apa jadi gaban lu ngomong-ngomong Ki Joko bodoh lu harus tahu sejarahnya kalau gue tadi kalau Ki Joko bodoh ngepas kalau bahasa Inggris kan enak Ki Joko stupid sebelum Ki Joko bodoh namanya ada siapa Ki Joko sebelah itu tokoh suim jadi silahkan ya aku jadi dalangnya silahkan aku jadi dalangnya sekarang ya ya udah silahkan pemirsa ini silahkan kamera ini saya punya dua cerita yang mana saya punya dua cerita yang merah nih dua cerita jadi ini satu ini ini si Kak Bayang ini kepingin ngetok dia kepingin ngetok kamu ingin ngetok deh selanjutnya bagaimana coba kita lihat di TKP yang main si Ape tau-tau pingin ngetok TKP ceritanya apa Mas Edi pengen ngetok eh Mas Edi kok Mas Edi Edi Sipono lagi nonton tuh dirumah Kak Bayang kamu cari Kak Bayang kan oh yaudah kamu cari Kak Bayang begini iya waduh kambing saya kena diabetes Sampai begini sampai ngelel begini Kang Kak Bayang eh nih Pak lihat masa Kak Bayang jemurkan begitu lagi yang itu datang gak disabut ini bukan Kang Kak Bayang ini Kang Kak Bayang aku keluar dulu ya aku keluar dulu yaudah kok diusir sih ya kan mau keluar deh itu siapa sih dia yang jadi dalang disini oh namanya Alexander kan namanya kalau yang aku denger sih Joko stupid Joko bodoh 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 sekarang udah sekolah dia udah pinter oh udah Kang Kak Bayang oh hitung ayah naun ada apa hitung kok ya ada penengen zing oh udah bobo biasanya nih gua arung lo kan pamit karo aku kok saiki warna oh cengsau saya mau minta izin saya mau ke kota ngomong ngapain ke kota enggak gak apa-apa lah kalau tidak diizinkan belum aku baru nanya mau ngapain di kota kok belum diizinkan kadang-kadang saya mau jadi orang duduk sini Kang Kak Bayang iya enak aduh aduh kak Bayang kecocok iya sama itu aduh hati-hati itu kayak digigit semut marah bunta anggaplah saya sebagai semut merahnya kamu semut bako itu apakah saya dikasih izinmu ke Jakarta saya pengen ngetop kok pengen ngetop? iya pengen jadi orang terkenal Kang Kak Bayang saya mau jadi pemain bola itu kok bola gimana sih? Kang Kak Bayang saya pengen jadi penyanyi tapi bisa main bola jadi saya main bola sambil nyanyi nanti belum ada itu enggak ada kalau bola ya bola nyanyi ya Kang Kak Bayang Kang Kak Bayang kan orang daerah disini orang kebanggaan orang tua kebanggaan di kampung sini nggak usah pergi kemana-mana nanti kalau Kang Kak Bayang pergi hitam diambil orang gimana? tidak apa-apa silahkan ambil saya tidak apa-apa gitu bener kayaknya ikhlas banget kalau hitam diambil orang ini kan pergi ke Jakarta itu demi kamu saya mau beli bupet buat kamu nanti kalau punya uang urusannya apa? bupet buat aku di rumah kamu tidak punya bupet katanya kamu mau piring warna pink nanti saya beliin tenang aku cuman pengen ini kan Kak Bayang aku akan pengen apa-apa tapi saya pengen ngetop dong pengen masuk TV masa saya masuk angin terus masuk TV sekali-kali biasa ngetop jangan nanti kalau Kak Bayang masuk TV jadi orang terkenal lupa sama hiteng nggak apa-apalah saya mau ke Jakarta yang penting ngetop mau jadi penyanyi mau jadi hakim garis terserah lah saya mau aku nggak bisa Kang Kak Bayang minimal saya kalau tidak hakim garis jaksa garis juga nggak apa-apa nggak ada Kang Kak Bayang kalau Kang Kak Bayang pergi ke kota kematian di depanku Kang Kak Bayang masa hanya sekedar aku ke Jakarta mau bunuh diri kamu bunuh diri jangan pakai itu ini nih belum ngetop aja Kang Kak Bayang sudah kayak gitu gimana kalau ngetop harusnya kamu itu mendoakan ngasih izin sama aku mendoakan semua yang terbaik buat Kang Kak Bayang tapi kalau ke kota kita nggak setuju sudah lah sama Abah sini saya minta ongkos sama si Abah Abah ngapain lewat situ lewat sini juga bisa kemot wei si Joni kemot gimana kabar iya ini ini Joni kemot Joni kemot iya tawar dulu gimana nih tolong ini temen lo dulu baik iya gue tau gimana kamu sekarang katanya kamu sudah jadi durjana durjana apa tuh yang pakai itu sarjana tuh masa durjana durjana tuh mali ngaco sih Joni aduh lu yang ngaco gue gue ini sarjana boyband coy gila loh kebetulan jadi kamu jadi boyband iya saya ikutlah mau jadi boyband girlband juga gak apa-apa jangan dong kamu kan laki-laki ikut sama kamu aja saya di Jakarta sudah banyak album kamu ikut saya nanti masuk jadinya gimana nanti Kak Bayang teman-teman saya jadi wasit 3 tahun bener nyanyi boyband wasit sebagai boyband itu harus bisa bergaya nah jadi ketika kita nyanyi itu boyband itu harus ada koreografi contoh misalnya laju aku sukakan coba dulu jadi kamu nyampe Jakarta aku sukakan dengan dengan jalan hati itu koreografi kalau latihan gampang ke sana gimana pokoknya apa apa dukung ini siapa ini abangnya oh iya ini bapak sendiri lupa pusing nanti nanti kalau sudah berhasil abang ganti kabayan pergi yang penting kabayan berhasil siapa mau walaupun kan buat hitung juga nih baik kan 20 40 140 nih enggak 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 apa ini walaupun seribu dikasih yang penting ada goloknya aman segimana-mana ada goloknya melihat kesuksesan bagaimana kamu enggak mau bubar kamu enggak mau bubar enggak mau bubar enggak mau bubar enggak tutup akhirnya suksesan boy band Andre bagaimana kelanjutan kisah berikutnya kita ikuti sikabayan ingin ngetop dari awal juga ingin ngetop itu yaudah terseret ini dalam sesuka-suka nah melihat kesuksesan kesuksesan bagaimana kelanjutan berikutnya ikuti ikuti kemana jangan di kemana-mana tetap saja di OVJ Andre kasih harapan ke Sule jadi boy band boy band itu yang Sule tergiur Andre mau lihat kemampuan Sule dalam menari nah ini Sule mau menari ini coba nanti lihat ya tapi sebelumnya Andre mau panggil personil boy band yang lain buat latihan bareng jeneng ayo kita saksikan waktu di PKP Hahaha bapak lu baruti segala roti buat rekaman Oh radyo jaman dulu ya tep rekod gimana jadi enggak jadi dong pegang apaan bukan bukan buat itu ini buat nge-dance malah kayak orang ayah lu bagus sekarang lu gua tes kita sekarang udah mau masuk dapur rekaman Oke ya masuk dapur dapur rekaman buat recording kok ada dapurnya juga ada bikin album sebutannya dapur rekaman keren rumah saya doang yang ada dapurnya cuma dapur masak hebat sekarang kamu bikin sebuah lagu yang temanya tentang boyband Oke oke siap coba saya motos dulu judi menjanjikan kemenangan jadi menjanjikan keindahan jadi menjanjikan kemenangan boyband itu lagunya yang enerjik judi tet itu kan lagu dangdut lagi itu lagu orang jangan diambil pakai pakai nyanyi itu lagunya Lydia kandau yang lain ini inovasi gimana sih kamu baru emang Lydia kandau itu aku baru tahu makanya apresiasi masih tahu gue tuh apresiasi musiknya harus tinggi dong lagunya tuh yang ajeb 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 begitu di judi 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 masa aja begitu musiknya itu yang judi ya judi 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 pandang eh judi kedepan judi kebelasang yang lu nyanyiin barusan itu bukan lagunya judi itu yang nyanyi juling hahaha makin curi-curi makin jauh oke lagu apa dong sih saya nyanyi lagunya kamu yang koreografi Oke kau koreografi tahu yang mana koreo gap gaping koreografi iya itu yang bikin tulisan geografi itu geografi ini koreografi kaligrafi tentang cewek ya tentang cewek di indenai api ngasai negara-gara liya sineng mo hai hai mbo disesai pake kain pantai bikin mapaku jadi ngaburi nyai menemih nah bau hai mba hai Hai menemih nah siapakah sebenarnya dirimu nenek bohai bohai nenek bohai bohai ingin berkenalan denganmu bohai bohai dan ternyata bohai nenek bohai 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 dia punya nama cimaman alai ku terkibu bohai bohai jadi banyak bro bro manis siapa siapa temen gue bro waduh satu boyband sama gue tuh lihat bro kalau boyband gitu oh asik bro kemana aja bro handri kamu itu ngecewain aku kenapa sih aku nggak pilih sama kamu aku ini kan leader kamu leader lu kenapa kecewa sih aku mau ngegroup kita kan logo internasional kamu lu masa bawa bacang begini ah 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 makanya lu punya salah atas kelewatan gitu nggak jadi gimana kak Bob kak Bob jangan dilakukan Bob dong aku kecewa dong masa kak Bob begini kamu nama aku dong original name emang siapa original name asa Inggris nama Oh Ayo terjatuh terjatuh sakit nama nama namanya siapa? nama original namanya siapa? iya nama jangan begitu itu sih lu tadi ngapain lu bilang bacang sama gue bacang itu sejenis buah ya hasilnya gue boyband coba mana boyband aww 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 airnya keburu-buru habis airnya keburu habis tuh ini apa saya nih apa saya saya memakan-makan makan-makan kalau asyik Apa Bagaimana udara udara Jangan ya ampun ini bukan emang begitu kalau kena air begitu bukan sepuluhan sepuluhan hati-hati makanya sepuluhan dimakan dulu segala-galanya Jalan masuk ke suksesan, makanya kan terbuka Bagi Kabayan, lalu bagaimana nasib dihitung kekasihnya, akankah Kabayan meninggalkan hitung Jangan kemana-mana, tetap di Ofrawan Java Dalam perjalanan ke Jakarta, si Kabayan mengalami musibah Dengarkan baik-baik gitu ya Lihat baik-baik Musibah apakah itu? Untuk selanjutnya kita menuju ke TKP Yang begitu masih doyan aja Udah dapet tinggi ganteng Ya sekali-sekali cari yang lain Kenapa sih nangis mulut? Makan nafes lu Lupa ya, baunya lupa ya Bukannya lupa Kenapa? Kalau bilang inget, pecah lagi di rumah Udah lama gak begini Udah jangan nyanyi mulu Kabarnya si Kabayan gimana Udah deh Dia juga yang suka mancing-mancing Basah Telinganya pahit Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Aku patah hati Aku patah hati Lepar mangan opot Jangan kau menangis lah Tenang saja Apa akan membantu kamu? Enggak Yang jadi pertanyaan Lu siapa? Udah gak perlu tahu gue siapa Ini rahasia Ini Oh rahasia? Kan orang juga kepengen tahu Anak saya hitung Saya gak nanya Siapa yang nanya itu anak bapak? Lu yang nanya lu Pokoknya jangan tahu siapa-siapa Bodoh amat Ini rahasia Saya ini intel Polisi rahasia Ada juga Kalau rahasia itu Diam-diam Lu ngomong Ya kan antara kita dong Ada orang lain disini Ada siapa Noh banyak Hei Inter Milan ya Sama kayak saya Liverpool Sampai dimana tadi? Hah? Pokoknya ibu tenang aja bu Sampai dimana? Iya Sampai di Liverpool Pokoknya tenang aja Saya akan bantu Bantu apa? Enggak pokoknya ibu Bukan tahu saya siapa Ketipu 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 Tuh Tuh si Andre ketipu Saya ingin Tenggak pokoknya ibu Tenggak pokoknya ibu Mana tenggak pokoknya ibu Mana tenggak pokoknya ibu Inter Milan Kamu di Liverpool Ini Kak Bayan Jalan Memantuk apa? Saya Kak Bayan Kamu siapa? Eh Saya ketipu Sudah jangan menangis Aku akan bantu kamu Saya akan jebak penipu kamu Saya sudah tahu siapa penipu kamu Siapa? Pokoknya bapak sama ibu Tunggu di luar dulu Oke Saya akan cari informasi seluas-luasnya Keluar! Semuanya keluar Yang lalak siapa? Lalu berdua doang Eh kamu berdua doang Ayo Kepak lah Kepak lah Kepak lah Sini Kepak lah Kepak lah Kepak lah Kepak lah Kepak lah Hidungnya beda sama saya Bagusan dia Oke Apalagi Terus Ada satu lagi tuh Orangnya jelek banget tuh Pokoknya saya ketipu lah Udah gak usah menangis lah Saya ini Oh ibu lupa Ibu lupa Ibu lupa Lagu ini panik Yang Ikhlasnya Mana gue tunggu-tungguin lo Itu dia Kita mau show Nah ini nih Bagi duit dong Kita perlu beli properti Buat kita manggung Nanti saya bagi duitnya Gak bisa nanti sekarang Mau ikut boy band juga Boiket boy band juga gak Dia drummer Dia drummer Iya dulunya Cuma dipecat Oh Tidak aja Gimana 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 Gak gimana-gimana sih Saya butuh duit sekarang Kira-kira 5 juta 5 juta Wah enteng 5 juta Jangan segitulah 1 juta 1 juta boleh 10 juta Yaudah nanti saya transfer Bener ya Iya Betulan saya gak punya ATM Gitu dong Tapi saya butuhnya sekarang nih Gimana nih Yaudah minta aja sama temen saya Temen saya nih Dia liperpool Lu liperpool Lu apa Beda dong sama gue Apa dong Chelsea Gue tau loh Chelsea oleh pihak ya Mencurigakan Nih Duit saya dipegang sama dia semuanya pak Bagi dong sini Duit saya dipegang sama dia semuanya pak Bagi dong sini Duit saya dipegang sama dia semuanya pak Bagi dong sini Bagi dong sini Cepetan Saya butuh sekarang Cepetan Saya butuh sekarang Ampun pak Kamu memang Sindikat kan Ini pada Sedeng semuanya Yang jahat dia Lu sih pakai kacamata Biasa kacamata juga Ganteng-ganteng penipu kamu ya Tantang-ganteng penipu orang-orang Kamu juga Kamu nipu kamu Terus bapak siapa Saya adalah polisi Kamu tidak tahu Dia itu Gatuh Dan saya ini sebentarnya Gatuh gaca Gatuh gaca Gatuh gaca ngada sayapnya Kamu ikut Saya sebetalnya Polisi rahasia Mana kartu anggota kamu Ya Ayo Adalah pokok Saya nge-bawa Gak dikasih sama prop tadi Kamu polisi gadungan ya Saya polisi beneran Nih Kartu anggota Tuh Mana gak kelihatan Saya ini sebetulnya juga Polisi rahasia Hebat ini dia Gak kelihatan saya Buang-buang aja pak Ini kan ada dua Sini aja satu Eh Ketangkap kamu ya Kamu yang ikut Jadi orang Menipu Jadi orang itu harus Jujur Jujur Di borgo Di borgo Begini Gue bisa kemana-mana Pegang-pegang Oke jangan kemana-mana Tetap di Opera Pencapa Live Sampai